supaya sehat terus ibu sama bayinya sama bapaknya juga hey what's up guys balik lagi di channel saya Naga hari ini hari yang spesial video ini video yang spesial buat kita spesial, spesial banget jadi hari ini kita mau sharing tentang program kehamilan nah ini cerita kita karena bukan hanya istri saya, tapi saya juga melakukan programnya gimana ya ceritanya jadi kita berdua nikah Desember 2018 sekarang udah November 2019 udah mau 1 tahun pernikahan sebentar lagi jadi istri saya pernah cerita pengen punya anak kapan ya kan udah nikah udah hampir setahun nih tapi masih belum dikasih ngomongan masih belum dikaruni ngomongan yaudahlah browsing-browsing di internet atau cari-cari tahu ke temen gimana sih programnya nah kita tuh namain beberapa cara yang caranya gimana ya? ceritain kita tuh program tuh kapan sih? sebulan dari bulan Oktober sampai kemarin terus sempet sakit kan itu bulan apa? bulan Oktober tanggal 1 pokoknya mah sempet sakit terus program, terus berhasil sebenernya Sinta mah pernah program tapi kamu gak tau tapi kamu gak tau terus pernah minum folapid sama FRA tapi kamu mah gak tau itu mah cuman berapa minggu tapi kapan itu? sebelum sebelum sakit pokoknya bulan Septemberan lah Septemberan udah minum folapid sama FRA aku juga baru tau lah guys tapi program buat kita berdua barengnya mah dari Oktober ya? dari bulan Oktober dari Oktober kita berduanya mah terus pas bulan September itu yang kamu gak tau itu itu mah gak berhasil cuman 2 minggu tapi gak berhasil nah setelah sakit baru program lagi tapi berdua bareng kamu kalau aku pagi-pagi minum susu Prenagen Essences kalau malem kita berdua minum FRA sama folapid tiap hari tapi kadang kadang-kadang aku gak minum sih paling jelang sehari paling jelang sehari gitu gak minum kalau lupa gitu ini kalau malem males udah ngantuk tidur aja kalau makanan gak dijaga makan makanan apa aja gak dibatasin apapun yang dipengen ya dimakan cuman program obat folapid sama FRA sama apa yang paling banyak minum sih kayak banyak minum air putih sehari tuh banyak banget lah kayak berapa botol gitu sebetulnya itu selebih sehari kalau isinya aku gak aku harus selalu ngingetin dia buat minum-minum kalau ya pas sakit tuh nah tuh kan dia ke rumah sakit tuh di OPNEM sakitnya tuh gak dehidrasi jadi kekurangan air minum gitu sampai sekarang harus dijaga kalau minum tuh harus banyak hari ini ini tuh hari sekarang hari Sabtu ini masih pagi masih pagi baru bangun ini jam berapa jam 6 pagi habis sholat subuh nah kita baru ngetes test pack ya enggak sebenernya kemarin udah nyobain test udah nyobain test tapi masih ragu masih ragu karena gak tau karena gak tau gak tau ini bakal beneran atau enggak gitu terus beli lagi dan hasilnya sama hasilnya sama hasilnya sama iya hasilnya sama garis 2 jadi bapak oh iya untuk proses pembuatannya biasanya kamu jangan gak usah itu mah gak usah ya biasanya pagi pagi gak usah aku gak usah diceritain gak usah gak usah diceritain oh iya hari ini rencananya buku dokter hari ini hari minggu oh iya hari ini hari minggu ya besok 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 rencananya buku dokter mungkin di vlogin juga gimana ke depannya oh iya pengen lihat ini hasil test packnya juga ambil doyang nah ini dia guys di karya 3 ada cerita lucu karena emang gak tau kan gimana cara pake test pack karena belum browsing juga gimana jadi bulu-bulu karena penasaran karena penasaran mana sih yang ini nih ceritanya tuh kan ini tuh harus dicelupin ke urin kan nah yang harusnya dicelupin itu yang ini tapi kemarin yang aku celupin itu yang pegangannya yang warna biru karena emang gak tau sama sekali cara pake test pack ini jadi ini bodor lu banget lah tapi hasilnya sama hasilnya sama hasilnya sama garis 2 gitu oh yes yes ya mungkin temen-temen juga ada yang baru nikah ataupun yang udah lama nikah tapi belum dikasih tapi belum dikasih semoga semoga cepet-cepet dikasih dikaruniai iya siwa yang pengen cepet dapet anak silahkan like video ini kalau yang udah berhasil dengan cara yang kita lakuin juga bantu komen juga di bawah bantu-bantuin juga temen-temen kita yang perlu informasi tentang hal ini kasih tau ke temen-temen kamu yang butuh informasi tentang kayak gini ini bener-bener pengalaman kita sebelum Alhamdulillah cepet banget loh guys kita pikir gak karena seperti itu soalnya gak ada tanda-tanda gimana soalnya kita juga udah ini kan udah pengen program tapi ke dokter kalau ada yang tanyain tolong komen di bawah ya kalau ada yang kurang-kurang kita juga soalnya masih apa ya excited gitu jadi ngomongnya agak-agak terbata-bata atau gimana ya itu aja sih besok mungkin kita akan ke dokter yang mau ikut nanti saya login gimana kita pergi ke dokter ya oke buat mastiin buat mastiin kesehatan calon bayi sama ibunya sama ya gak tau deh pokoknya kita harus ke dokter deh periksain ngerti gimana-gimana next video juga kita bakal bikin surprise ke mama nama mama karena emang belum dikasih tau ya belum ada yang dikasih tau belum ada yang dikasih tau sama sekali siapapun hanya baru kalian yang pertama kalian tau kita mau kasih surprise kita videoin gimana reactionnya oke guys sampai ketemu di video kita selanjutnya kita mau update tentang kehamilan mohon supportnya mohon doanya mohon doanya supaya sehat terus amin ibu sama bayinya sama bapaknya juga hahaha sampai ketemu di video kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace yeah ya 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 Terima kasih.